Intro Bismillahirrahmanirrahim Harful Wawi Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Allahimad Dunya fil Akhirah Ith illa mithluma yaj'alu ahadukum ashabi'ahu Hadihi fil Yammih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Wallahi Demi Allah Mad Dunya Mad Dunya Orang Nautai Dunyu Fil Akhirati Dalam Akhirat Iku illa mithluma angin padani perkoro Anggin padani perkoro Iyaj'alu kang dadi'akan Sopo ahadukum Salah suici sirokabe Usbu'ahu ing dirijini Ahad Hadihi rupani ikila Usbu' Fil Yammih ing dalam sekorong Fil Yandur Mungkau becik ningali sopoman Bima kelan opo Yarji'u bali opo Ma Maksudnya Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kanjing Nabi Nabi mengingatkan bahwa kehidupan dunia Ini tidak banyak nilainya Kehidupan di dunia ini nilainya sangat sedikit Nabi mengingatkan kehidupan ini hanya seperti setetes air Kalau kamu Memasukkan tanganmu Ini diriji ke laut Di cembelung nonang laut Terus kamu angkat Dapat berapa Sedikit sekali Air yang bisa diambil oleh jari Kalau dimasukkan ke lautan Hanya satu tetes Hanya sedikit Seperti itulah perumpamaan dunia Dibanding dengan akhirat Dunia ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya diibaratkan setetes air di lautan Wallahi mat dunya fil akhira Nabi mengingatkan dunia ini seperti diriji ini Dijeluk ke laut Satu tetes air yang nempel Itulah dunia Dibanding Luasnya kehidupan nanti di akhirat Makanya jangan sekali-kali Kita ini concern hanya untuk hidup di dunia Bahwa kita ini hidup tidak hanya di dunia Kita semua pasti akan hidup kembali di akhirat Lah akhirat ini jauh lebih luas Dunia yang sudah luas ini Hari ini kita merasakan dunia ini kan sudah lumayan lah Dengan adanya handphone Kita bisa browsing mana-mana Kita bisa lihat negara-negara yang kita belum sampai di sana Tetapi ya tetapi Ini dibanding akhirat sangat kecil Nah kecil sekali Hanya bagikan setetes air di lautan Makanya jangan habiskan konsentrasi hidup Hanya untuk urusan dunia Kita harus siap-siap untuk kehidupan setelah mati Ini hadis suruhahu Ahmad Hadis rewet imam Ahmad Selanjutnya Nabi bersabda Wasogul mu'mini utawi ngelarani wong mu'min Menyakiti orang mu'min Iku Oh bukan Lorone maksudnya Kesakitan yang dialami oleh orang mu'min Iku kafaratun jadi penglebur Melebur Melebur li khotoyahu Maring miro piro Keluputani mu'min Orang ini kalau diberi sakit Apakah itu sakit Ringan ataupun berat Penyakit yang diderita orang mu'min Itu bisa melebur dosa-dosanya Makanya kalau diberi cobaan Sakit Jangan terus melongso Kalaupun kita diberi cobaan ya berikhtiar Mencari obat Hari ini musim covid Ya ikhtiar Apa obat yang bisa kita lakukan Jamu Olahraga Vitamin Probiotik Dan seterusnya Tetapi Jangan kemudian kita ini Bersedih Terlalu bersedih Kalaupun kita sakit Sebab sakit itu Melebur Dosa Hadis Suruhahul Hakim An-Abi Hurairah Selanjutnya Rasulullah S.A.W. S.A.W. bersabda Setiap hari ini matahari sudah dikurangi panasnya Walau Bumi ini bisa terbakar Allah ini sudah Memberi diskon panas matahari Tapi nanti suatu saat Kalau sudah dilepas Ya matahari semakin panas Hari ini sudah terasa ya Hari ini sudah terasa ada apa Pencairan apa istilahnya itu Meningkatan suhu panas bumi Allah itu menyayangi manusia dengan mengurangi panasnya matahari Melindungi bumi ini dengan Lapisan yang mengurangi sinar panas matahari Kalau tidak Semuanya bisa terbakar Hadis Suruhahul Tawbrani Selanjutnya Kalau Rasulullah S.A.W. Semua manusia Semua manusia ini di bawah bendera Nabi Muhammad S.A.W. Pada hari kiamat Semua manusia ini akan Dibaris-bariskan Kita orang-orang mu'min Akan berbaris di belakang Kanjeng Nabi Pintu surga ini Misuk baru dibuka Setelah datangnya Nabi Muhammad S.A.W. Wasallam Makanya Kita ini harus Harus kita ini bisa mendekat pada kanjeng Nabi Dengan apa? Memperbanyak solawat Dengan mengikuti sunnah-sunnah kanjeng Nabi Mugum-mugum Mugum 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 Kita ini Barisnya Lebih dekat Kepada kanjeng Nabi Bapak kalau barisnya Bapak kalau barisnya Bapak kanjeng Nabi Dengan suara korek Tapi barisnya Gamburi ini Artis purnu-purnu itu Wah Dengan neraka Besuk orang ini akan Baris-baris Orang ini masuk surga Baris Masuk neraka juga Baris Besuk yang masuk surga Baris di belakang kanjeng Nabi Mugum-mugum Kita semua Diberi kesempatan Baris di belakang kanjeng Nabi Makanya hubungan guru ini harus Ayah saya dulu Mengingatkan Kita ini harus selalu sambung Hubungan pada guru Minimal dalam doa Ya Kalaupun tidak ziarah ya Dalam doa Kalau bisa ya ziarah Ayah saya dulu almarhum Selalu ziarah ke makamnya Geromli Gurunya Dan ayah saya bilang begitu Besuk kita ini akan baris Di belakang guru kita Ayah saya memberi contoh Saya mesok Kepingin baris Di belakangnya Geromli Geromli akan baris Di belakang gurunya Gerolil Mangkalan Gerolil Mangkalan Baris di belakang gurunya Sambung Sambung menyambung sampai kanjeng Nabi Kita selalu berdoa Kita selalu berdoa Kita fatihah pada kanjeng Nabi Awliya Orang tua dan semua guru Jadi sebelum ngaji ritual kita Kebudayaan kita Tradisi Ngaji selalu kirim fatihah Baca doa dulu Kirim fatihah pada guru-guru Pada orang tua Ini dalam rangka Kita nyambung Sambung doa Muko-muko Kita juga disambung Oleh mereka Karena yang mati itu Tidak terus kemudian Hilang Tidak Orang yang mati itu Kemudian bisa lebih luas Lebih leluasa Orang yang sudah mati itu Tidak hilang Tidak Ruhnya itu terus ada Dan itu akan mendoakan kita juga Kalau kita doakan mereka Mereka juga mendoakan kita Makanya Kita sambung menyambung Minimal dalam fatihah Sebelum ngaji kita baca fatihah Doakan guru-guru kita Doakan orang tua kita Ini yang membuat kita Insyaallah besok sambung Dengan guru-guru kita Terus sambung Sampai kanjeng Nabi Dan muko-muko Kita sampai ke Surga Amin Allahumma Amin Tidak ada pintu lain Tidak ada Jadi surga itu Tidak ada jalan lain Pintunya hanya ada Di belakang kanjeng Nabi Tidak ada Kalau kamu tidak mau Di belakang Nabi Ya neraka Tidak ada pilihan Dan jangan diremehkan Saya kepingin di neraka Itu murtad Siapa orang Melecehkan Syair Allah Kemarin saya dengar Ada artis Tidak apa-apa Saya masuk neraka Tidak apa-apa Saya mau pesta di neraka Na'udzubillah Itu murtad Itu menghina Apa yang Sesuatu yang menjadi Simbol agama Jadi Allah memberi Surga neraka itu Supaya kita ini Menjadi baik Kalau ada orang Saya tidak ingin surga Saya masuk neraka saja Saya mau pesta Di neraka Na'udzubillah Ya Berarti dia telah Menghina Apa yang Diciptakan oleh Allah Tidak boleh Menghina Syair Allah itu Murtad Sama dengan Namanya ini Baunya ini Whisky Kemudian orang Minum whisky Mari kita minum whisky Bismillahirrahmanirrahim Murtad itu Kenapa Dia menghina Ini haram Kok Gimana Untuk mari Mumpi whisky Alhamdulillah Ni'mat Murtad itu Itu menghina Tuhan Ya Tidak boleh Jadi Coba lihat Dalam kitab Sulam Taufik Ada orang Yang bisa Kufur itu Dengan ucapan Ada orang Yang bisa Kufur Dengan tindakan Menyembah Kepada Berhala Menyembah Kepada patuh Kufur Dengan tindakan Juga ada Orang yang Kufur Dengan ucapan Termasuk Kufur Dengan ucapan Itu Bukan hanya Menyekutukan Allah Menghina Meremehkan Merendahkan Itu juga Kufur Al-Quran Dinjek Kufur Apa ini Kitab Apa ini Tidak Kafir Murtad Karena Dia telah Menghina Sesuatu Yang dihormati Maunya orang itu Makan babi Siapa bilang Babi haram Halal Itu Murtad Menghalalkan Perkara yang Haram Apa Sholat itu Itu olahraganya Orang Arab Saya Tidak Mau sholat Murta Kalau orang itu Tidak Sholat Hanya Males Turu Tidak Sholat Dusa Tapi Kalau Mengingkari Wajibnya Sholat Itu Murtad Itu Murtad Bisa Bisa dihukum Termasuk Mengingkari Surga Dan Neraka Jadi Hati-hati Jangan Jangan Sembrono Muka-muka Kita Selamat Amin Wajibnya Ulama Ulama Yang Jelek Ini Kita Sedih Tapi Kita Tidak Boleh Menstigma Itu Ulama Suk Tidak Boleh Kita Tidak Berhak Menilai Orang Lebih Baik Kita Introveksi Diri Kita Sendiri Tetapi Kriterianya Ada Imam Ghazali Dalam Kitab Ikhya Dalam Kitab Bidayah Menjelaskan Kriteria Ada Ulama Suk Apa Itu Ulama Suk Ulama Busuk Ulama Yang Tidak Menggunakan Ilmunya Untuk Akhirat Itu Ulama Suk Orang Yang Menggunakan Ilmunya Untuk Menjilat Kekuasaan Mencari Uang Menipu Pencitraan Itu Ulama Suk Itu Wail Kata Nabi Wailun Celaka Wail Li Ummati Bagi Umatku Min Ulama Isuk Dari Ulama Yang Busuk Ulama Yang Jelek Jadi Ulama Ini Tidak Semuanya Juga Baik Ulama Yang Baik Itu Innamaya Shallah Bin Ibadihil Ulama Orang Alim Yang Takut Kepada Allah Itu Ulama Orang Yang Takut Pada Allah Yang Ilmunya Membuat Dia Takut Kepada Allah Tidak Melakukan Hal Yang Haram Tidak Menipu Tidak Membohongi Umat Itu Ulama Ulama Yang Sesungguhnya Tetapi Kalau ada Ulama Itu Menggunakan Ilmunya Untuk Tipu-tipu Ngajak Orang Baik Tapi Dia Nggak Ngelakoni Ada Loh Itu Orang Mengajak Orang Berbuat Baik Tapi Dia Nggak Karu-karuan Saya Pernah Dilaporin Ada Orang Kiai Teman Saya Nggak Tahu Dia Mau Undang Ceramah Wadul Sama Saya Gimana Kenapa Lupa Kiai Itu Anaknya Sualan Cekak Perempuan Waduh Ya Angkep Lai Artinya Dia Itu Nuturi Orang Harusnya Bisa Nuturi Dirinya Sendiri Bagaimana Dia Mengajak Orang Menutup Aurot Kalau Anaknya Sendiri Pakai Jalanah Pendek Gitu Jadi Ulama Itu Harus Bisa Memulai Dirinya Sendiri Kata Nabi Isa Kalau Kamu Menasehati Orang Pertama Kasih Nasihat Dirimu Sendiri Kalau Kamu Bisa Nasihati Dirimu Kalau Kamu Bisa Ngatur Dirimu Berilah Nasihat Pada Orang Artinya Arturan Awak Dewek Di Sih Tapi Wailah Fastahi Minni Kalau Kamu Tidak Bisa Mengatur Hidupmu Sendiri Malulah Kamu Pada Gusti Allah Jadi Ada Ulama Su Ini Ulama Ulama Yang Menggunakan Ilmunya Hanya Untuk Cari Uang Imam Ghuzali Dalam Kitab Bidayah Bab Pertama Sudah Mengingatkan Ulama Su Itu Bagikan Dajjal Penipu Penipu Mereka Yang Menggunakan Ilmunya Hanya Untuk Cari Sensasi Untuk Menjilat Jilat Kekuasaan Untuk Cari Uang Dan Jabatan Dia Tidak Peduli Mana Halal Mana Haram Yang Penting Penguasa Bilang Begini Ya Harus Itu Judi Apa Halal Ya Kalau Pemerintah Halal Persinaan Kalau Pemerintah Halal Oh Yang Begini Ini Bahaya Dulu Ada Orang Yang Menghalalkan Lokalisasi Alhamdulillah Hari ini Sudah Ditutup Zaman Dulu Dimana Mana Ada Lokalisasi Komplek WTS WTS Balon Dulu Sembayar Kelon Nah Balon Dulu Kan Ada Dimana Mana Lokalisasi Harusnya Pemerintah Kan Memberantas Kenapa Harus Dilokalisasi Alasannya Supaya Tidak Menular Penyakit Diobati Jangan Dilokalisasi Itu kan Namanya Diternak Alhamdulillah Hari ini Jawa Timur Tidak 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 Komplek WTS Yang Ditutup Ya Begitu Harusnya Tapi Heran Dulu Doli Surabaya Ada Doli Gang Doli Terkenal Seasia Komplek WTS Terbesar Di Surabaya Lebih Dari 5.000 Santri Disitu Santri Doligami Jadi Orang Ini Mengharam Poligami Dilarang Tapi Malah Doligami Balon Doli Itu dulu 5.000 Orang Loh Itu kan Jelas-jelas Haram Ada Tapi Orang Yang Mencari Muka Ke Pemerintah Mengatakan Tidak Apa-apa Lokalisasi Alasannya Ini Darul Mafasid Alasannya Ini Masalah Apa Pemerintahan Ini Pemerintah Pancasila Ketuhanan Yang Maha Eh Seharusnya Ajaran Tuhan Diamalkan Komplek WTS Ditutup Ngapain Kok masih Pake Buktinya Hari ini Bisa Ditutup Burisma Saya Mengakui Bagus Burisma Wali Kota Surabaya Menutup Komplek WTS Terbesar Di Asia Harus Begitu Jangan Kemudian Kita Malah Carikan Dalilnya Dulu Pemerintah Bikin SDSB Apa itu Porkas Judi Ada ulama yang menghalalkan itu Boleh Alasan itu bukan judi Kok bukan judi Sebab dilakukan oleh pemerintah Loh Ulama Suh ini Bahaya Ulama Suh ini Ulama Yang menjilat Ilmunya Digunakan Untuk cari Uang Ini loh Tidak benar Yang begitu Jadi ulama Harus pada Garisnya Katakan Yang halal itu Halal Yang haram itu Haram Jangan kemudian Karena di sokok Berubah Ada Ceritanya Katanya Ya Ini cerita Guyon Ada seorang Mempunyai Anjing Anjingnya Karena ini Anjing yang Disayangi Mati Dia minta Anjingnya Dikubur Dikuburannya Orang Islam Ya semua Tidak setuju Toh Oh ini anjing Kok dikubur Dikuburan orang Islam Ini kan Kuburannya orang Islam Ini wakaf Hanya untuk orang Islam Kok ada anjing Mau dikubur disitu Tidak boleh Akhirnya dilaporkan Ke Hakim Pak Hakim Bagaimana ini Ada orang Mau ngubur anjing Dikuburan orang Islam Tidak boleh Tidak boleh Itu haknya orang Islam Anjing tidak boleh Dikubur disitu Tapi dia punya Siasat Tapi ini Pak Hakim Anjing ini Wasiat Punya harta Dia meninggalkan Harta 100 juta Mau diberikan Kepada Pak Hakim Yang membolehkan Dia dikubur disitu Oh sebentar Saya pikir dulu Berupa Akhirnya Dia bilang Oh iya boleh Karena setelah Saya teliti Anjing ini Keturunan Dari anjingnya Ashabul Kahfi Yang bisa Masuk surga Nah sekarang Boleh Ini Hakim Keplok Setelah haram Kemudian Halal Kenapa Karena itu tadi Anjingnya ini Punya warisan Yang diberikan Pada Pak Hakim Boleh ya Ini Boleh Boleh Karena ini Ternyata Saya teliti Ini Anjingnya Ashabul Kahfi Anjingnya Ashabul Kahfi Kan masuk Surga Ini Ada orang Yang menjual Agama Hanya Untuk Uang Ini Bahaya Itu yang disebut Dengan Ulama Su Bagaimana Tidak Boleh Halal Bilang Halal Haram Bilang Haram Selanjutnya Wailun Liman Layak Lam Wawailun Liman Alima Thumma Layak Mal Rasulullah S.A.W. Bersabda Wailun Utawi Kerusaan Liman Kedui Wong Layak Lamu Kang Orang Ngerti Soboman Orang Yang Tidak Punya Ilmu Itu Celaka Artinya Bahaya Semua Orang Harus Punya Ilmu Ilmu Yang Harus Dia Ketahui Ilmu Yang Dia Harus Lakukan Setiap Hari Orang Yang Tidak Mau Ngaji Tidak Ngerti Cara Wudu Tidak Ngerti Cara Sholat Oh Itu Wail Celaka Semua Orang Wajib Belajar Apa Yang Dia Harus Melakukan Alhamdulillah Kalau Orang Itu Tidak Mau Belajar Maka Dia Berdosa Tetapi Ada Yang Lebih Berat Yang Lebih Bahaya Lagi Sudah Ngerti Tapi Tidak Dilak Ni Wis Ngerti Wajib Sholat Tapi Tidak Mau Sholat Ini Dosanya Dua Kali Depan Sudah Tahu Tidak Boleh Berzina Malah Zina Ini Dosanya Lebih Besar Makanya Kita Ini Ilmu Penting Tapi Setelah Ilmu Juga Harus Ada Amal Ilmu Tidak Cukup Ilmu Tidak Cukup Iblis Ini Ilmunya Lebih Hebat Iblis Tidak Mati Mulai Zaman Dulu Sampai Zaman Ini Iblis Berarti Ilmunya Luar Biasa Dia Tahu Semuanya Ilmu Zaman Nabi Adam Sampai Sekarang Dia Tahu Tetapi Dia Hanya Tahu Ilmu Tidak Ada Amal Seandainya Ilmu Itu Cukup Tanpa Amal Iblis Ini Manusia Makhluk Paling Hebat Tapi Ilmu Tidak Ada Gunanya Kalau Tidak Ada Amal Makanya Harus Ilmu Wajib Dicari Setelah Itu Harus Amal Ilmu Amal Setelah Amal Perlu Ikhlas Amal Sudah Amal Tapi Tidak Ikhlas Tidak Ada Arti Setelah Ikhlas Perlu Apa Lagi Kof Kalaupun Sudah Merasa Ikhlas Jangan Kier Saya Ikhlas Berarti Belum Ikhlas Orang Kalaupun Sudah Berusaha Secara Ikhlas Harus Tetap Takut Pada Gusti Allah Apakah Amal Ini Diterima Atau Tidak Kita Tidak Tau Dan Yang Lebih Bahaya Lagi Kita Tidak Ngerti Apakah Itu Akan Menjadi Kita Husnul Khotima Sebab Kita Selama Hidup Ini Belum Jelas Kepastian Nanti Apakah Kita Mati Husnul Khotima Atau Su'ul Khotima Orang Seumur Hidup Ibadah Tapi Akhir Hayatnya Murtad Habis Tidak Ada Arti Sebaliknya Orang Walaupun Seumur Hidupnya Maksiat Taubat Mati Dalam Keadaan Iman Masuk Surga Kita Tidak Tahu Apakah Kita Mesti Husnul Khotima Makanya Jangan Sombong Walaupun Sudah Berbuat Baik Jangan Disombongkan Karena Kita Tidak Tahu Apakah Kita Mesti Husnul Khotima Mugumko Kita Berharap Semua Kita Menjadi Orang Yang Husnul Khotima Ini Ini Yang Kita Inginkan Akhir Ini Yang Penting Final Yang Penting Akhir Hidup Kita Ini Kalau Kita Mati Membawa La Ilaha Illallah Masuk Surga Tapi Kalau Di Akhir Hayat Kita Dikuda Setan Naudhubillah Orang Mau Mati Itu Dikuda Setan Dirayu Setan Supaya Murta Lah Pada Saat Seperti Itu Kalau Sampai Murta Masya Allah Tidak Ada Arti Walaupun Dia Sudah Ibadah Kalau Akhir Hidupnya Su'ul Khotima Mugumko Kita Selalu Dalam Keadaan Husnul Khotima